Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahkan Beberapa waktu yang lalu PDIP menyebut bahwa Salah satu jago yang akan diajukan di Pilkada DKI Jakarta Disebut adalah Ahok Basuki Jaya Purnama Nah tetapi dengan berbagai macam reaksi netizen yang besar Yang resisten terhadap jago-jago PDIP Nampaknya nge-pair mungkin ya PDIP mungkin nge-pair Sehingga Ahok dikabarkan akan diambil Tidak dicalonkan di DKI Jakarta Dipindah akan diajukan dikirim ke Pilkada Sumatera Utara Untuk melawan menantunya Pak Jokowi Ya ini Bobina Sutyun Sebentar saya poca dulu di informasinya Saya ambil dari wartakota.com Jika selama ini Basuki Jaya Purnama alias Ahok Ingin dimajukan PDIP untuk Pilkada Jakarta Ternyata meleset PDIP memiliki strategi jauh lebih canggih Ya ini mengutus Ahok untuk maju di Pilkada Sumatera Utara Bermatera Utara Lebih canggih dari mana Canggih dari Hongkong Sebab ada lawan berat yang harus dihadapi Ahok Yang terkenal berani itu Yakni Wali Kota Medan Bobina Sutyun Seperti diketahui Partai Golkar mengusung Bobina Sutyun untuk Pilkada Sumut Golkar coba memainkan politik dinasti Mengingat Bobina Sutyun adalah Menantu pria satu-satunya Presiden Jokowi Politik dinasti dari mana Ini wartakota kok Jadi suaranya kayak orang-orang PDIP Politik dinasti itu yang partainya dipimpin oleh orang-orang Dari keluarganya saja itu dinasti namanya Bro Ketua umumnya Tidak pernah ganti Terus penggantinya adalah anaknya Elite-elitnya dikuasai oleh keluarganya itu partai dinasti Ada enggak partai yang seperti itu Tanpa pemilihan demokratis Melalui musawarah mufakat atau voting Itu dinasti Ngomong orang rasa Dipinggir dong Ngomongnya dinasti Demokrasi kok Ngomongnya demokrasa-demokrasi partainya sendiri Dinasti Sejak lahir sampai hari ini ketua partainya tidak pernah ganti Orang-orang pentingnya harus anaknya Cucunya Oke kembali ke Pilkada Sumut Yang menjadi masalah menurut saya bukan Bobi Nasudian Bro Dimanapun Ahok akan dikirim akan mengalami Nasib hal Situasi yang sama Mengapa? Ya karena Ahok Satu sudah punya kartu mati Punya blacklist secara politik Semenjak dia keluar-keluar melawan Menjelek-jelekan Jokowi Menjelek-jelekan keluarganya Mas Gibran di kampanye Pilpres kemarin Artinya Ahok sudah menjadi common Khususnya untuk para pendukungnya Pak Jokowi hari ini Sementara kita tahu pendukungnya Pak Jokowi masih sangat besar 80% Sehingga siapapun sepanjang Pak Jokowi masih didukung besar seperti ini Memusuhi melawan Pak Jokowi Dia akan rungkat Bukan saya Sedang Apa namanya Mengagung-agungkan Menjadi pembela Pak Jokowi dan keluarganya Bukan ini analisa politik saya Karena Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat 80% Maka siapapun yang melawan ini Pasti akan rungkat Dimusuhi oleh pembela Jokowi Ini yang saya katakan dulu ketika Awal-awal PDI mencalonkan Ganjar Mahfud Yang kemudian Serentak mereka PDIP Dan para relawan busernya Rame-rame menghajar melawan Pak Jokowi dan keluarganya Saya ingatkan jangan dilakukan itu Kalau kamu terus-terusan melakukan itu Hancur nanti Ganjar Panowo Jauh hari saya ngomong itu loh ya Semenjak deklarasi Ganjar Mahfud Rame gak didengar Logika tadi Itu ketungan tadi Kecuali Pak Jokowi common enemy Musuh bersama Tidak disingkai rakyat Pak Jokowi menjadi Simbol kecintaan rakyat Indonesia Yang tidak suka kan hanya Orang-orang Yang dikecewakan Kalau hari ini 0-3 0-1 Dan jumlahnya kecil Masih jauh lebih besar Dibanding yang suka Gak percaya Dengar dikira Busernya Pak Jokowi Bukan Bukan buser Saya hanya melihat kenyataan Dengar dikira Gak mau Ah ya hancur temenan Hancur betulan 80% Low bet Tapi Kembali ke Ahok Ahok akan mengalami Hal yang sama Pasti akan Dihansur Kan dilawan oleh Gelombang besar rakyat Yang masih mencintai Pak Jokowi dan keluarga Dimanapun berada Gak hanya di DKI Di Sumo Di Papua sekalipun Gak percaya Buktikan Ngomongan saya Ahok yang Sekarang bukan Ahok yang dulu lagi Ahok dulu Bareng Pak Jokowi Hari ini sudah Musuh Bareng musuh Pak Jokowi Dan musuh Pecintanya Pendungunya Pak Jokowi Dalam konteks politik Lawan politik Ahok dimanapun Pasti akan Dihancurkan oleh Para pendungunya Pak Jokowi Para pendungunya Pak Prabowo Gibran Gak percaya Buktikan aja Ini bukan Persoalannya Bobi Nasuti Entah Bobi Nasuti Atau siapapun Lawan politiknya Ahok Ahok Akan menghadapi Gelombang besar Pecinta Pak Jokowi Pecintanya Pak Prabowo Gibran Karena kemarin Sudah berani Merendahkan Melecehkan Pak Jokowi Melecehkan Gibran Apalagi Diusung oleh Partai yang Mengusung Teglian Petugas Partai Jadi Ahok Punya kartu merah Dua Satu Sudah menempatkan diri Menjadi Common enemy Bagi pecintanya Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Yang kedua Calon dari Petugas Partai Itu kartu merah juga Kita sudah sadar Kita tidak ingin lagi Punya Kepala Daerah Punya Presiden Yang menjadi Petugas Kacu Punya Partai Politik Dengarnya kemudian Presiden Kepala Daerah Tidak bisa Bebas membuat Sebuah keputusan besar Untuk bangsa Dan negaranya Tetapi harus Atas Instruksi Tugas dari Ketua Partai Politik Apa-apa Negaranya 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 Presiden Kepala Daerah Gubernur Bupati Pertugas Partai Sana Jadi Bupati Jadi Gubernur Jadi Presiden Partai Anda Haja Yang Jadi Presiden Di NKR Pendukas Partai Pendukas Partai Baik Negaranya Baik Apa Presiden Kepala Daerah Semua calon Kepala Daerah Besok ya Catat Yang dicalonkan oleh Partai Mengusung Pendukas Partai Lawan Karena dia Akan menjalankan Visi Misi Ketua Umum Partainya Sesuka Mereka Menukaskan Gubernur Bupati Walaikota Presiden Haruslah menjadi Orang-orang Independen Yang Mampu melihat Mengayumi Seluruh kepentingan Bangsa dan negara Terlepas Bebas Dari instruksi Interferensi Ketua Umum Partainya Terima kasih Assalamualaikum Rahmatullah Wabarakatuh